Intro SMP Full Day Al-Muhajirin mengambil konsep Full Day dimana siswa berada di sekolah yaitu selama sehari penuh yang dimulai dengan masuk dari pukul 7.00 dan selesai pembelajaran pada pukul 16.00 SMP Full Day Al-Muhajirin pengaktian pengorbanan Muhajirin untuk kejayaan bangsa Berpikir dinami Berakhat salam Berakhidat Habis punah Wajah maaf Terwujudnya komunitas umat Siswa selain belajar sesuai seperti yang diamanatkan oleh kurikulum pemerintah dan juga mereka belajar tambahan yang merupakan ciri khas daripada Yayasan Al-Muhajirin Nah dalam menunjang proses pembelajaran ini di SMP Full Day kita membagi kegiatan itu ada yang disebut dengan Daily Aktivitas kemudian Weekly dan Annually Nah dalam kegiatan Daily ini mereka terbagi dari mulai kegiatan pembiasaan rutin keagamaan dari mulai sholat duha sholat duhur berjamaah sholat asar berjamaah kemudian yang kedua adalah konsep kurikulum dimana kurikulum nasional kemudian juga kita padukan dengan kurikulum keislaman dan terakhir adalah penelusuran minat dan bakat anak melalui serangkaian kegiatan ekstra tempat ku mencari ridohmu yang rohbi selamat menikmati 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 visi yang diemban oleh SMP Pulday Al-Muhajirin adalah menanamkan konsep-konsep keislaman dan ketaatan serta pemahaman keberagamaan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan Al-Quran Al-Karim serta tidak melupakan aspek berprestasi baik di bidang akademis maupun non-akademis nah dengan memandukan nilai-nilai ini kami berharap bahwa siswa-siswi yang lahir nanti adalah siswa-siswi yang berprestasi dari sisi akademis dan non-akademis tapi juga tetap pembinaan keislaman yang komprehensif yang kami pandang bahwa dengan mengamalkan nilai-nilai keislaman secara otomatis sisi ahlak sisi perilaku itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kita hanya memfokuskan diri kepada sisi akademis saja atau sisi-sisi prestasi yang sifatnya akademis nah dalam pembelajaran keislaman di SMP Pudai Al-Muhajirin ini kita tidak terlalu banyak kepada teori tapi kita lebih banyak kepada praktik dan uswatun hasanah kami mengambilkan contoh bahwa ketika kita membiasakan solat berjamaah kami tidak hanya berbicara konsep saja solat berjamaah padilah dan sebagainya tapi disini siswa dipaksa bahkan diharuskan minimal dalam sehari itu ketika solat duhur dan solat asar mereka diharuskan berjamaah secara berjamaah setiap hari kemudian ubudiyah-ubudiyah yang lain seperti solat tahajud kita walaupun siswa-siswi kita tidak tinggal di asrama tapi mereka melalui teknologi yang berjalan kita ada sistem program tahajud call dimana semua siswa setiap malam dan gurunya adalah saling mengingatkan untuk sama-sama bangun dan mereka melakukan tahajud kemudian hal yang lain adalah solat duha dan senantiasa setiap hari anak-anak itu setelah solat duha kita biasakan untuk selalu mendoakan kepada orang tuanya saling mendoakan dengan sesamanya kita berharap dengan sentuhan nilai-nilai keislaman ini akan melahirkan siswa-siswi yang terbiasa mengamalkan pengamalan pembiasaan keislamannya sehingga akan menghasilkan santri-santri yang soleh secara akhirat dan juga santri-santri yang berprestasi di dunia selamat menikmati setiap setiap nafadmu seluruh hidupmu semoga diberkahi Allah bersabar takat pada Allah menjaga keiflasannya Semoga dirimu, semoga langkahmu diinginkan oleh rahmatnya Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkali Allah Alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan Untuk menunjang berbagai aktivitas yang berkaitan dengan visi dan misi Kami di SMP Puli Al-Muhajirin sudah merancang berbagai program Di antaranya secara garis besar bahwa program itu kita bagi Pertama adalah program spiritual yang disebut dengan Islamic Behavior Dimana dalam program Islamic Behavior ini adalah pembiasaan-pembiasaan keislaman Dua kita menyebutnya itu adalah field trip Field trip ini dimana nanti anak-anak dibiasakan untuk melakukan pembelajaran di lapangan Yaitu dengan mengunjungi sumber-sumber belajar yang bukan hanya di sekolah Tapi juga di luar sekolah Kami mencontohkan ketika anak-anak berbicara tentang ekonomi syariah Maka kita langsung mencoba membawa anak-anak ke lingkungan ekonomi syariah Kita melakukan study banding ke bank muamalat dan sebagainya Atau ketika kita di PPKN kita berbicara tentang wakil rakyat Maka di program field trip ini anak-anak dicoba langsung kita mengunjungi ke gedung wakil rakyat Dimana mereka bisa beraudiansi dan berinteraksi juga mendapatkan pengalaman bagaimana para wakil rakyat itu bekerja Yang berikutnya yaitu kita juga menerapkan serangkaian ekstrakulik yang menunjang kemampuan anak-anak itu sendiri Di kami ekstrakulik itu sangat pariatif Kita membaginya ada ekstrakulik olahraga, kemudian ekstrakulik science, kemudian ekstrakulik musik Nah di olahraga sendiri ada beberapa ekstrakulik Di antaranya bola basket, kemudian futsal, ada badminton, kemudian ada taekwondo, ada pencah silat Kemudian untuk ekstrakulik yang sifatnya musik kita juga menyediakan baik itu musik islami maupun musik yang modern umum Untuk yang islaminya kita menyediakan hadroh, kemudian menyediakan ekstrakul marawis, dan menyediakan ekstrakul nasyid Kemudian dari musik modernnya kita juga menyediakan grup band Sehingga anak-anak juga selain mereka terampil sisi musik islami juga musik-musik yang modern yang saat ini berkembang Tapi kita harapkan dengan musik modern ini kita bekali juga bahwa musik modern itu dipakai untuk sebagai media dakwah Anak-anak main band tapi lagu-lagunya itu kita seleksi adalah lagu-lagu yang bernuansa dakwah Kemudian juga selain itu mereka bisa mengambil biola, kemudian bisa mengambil organ, kemudian bisa drum dan sebagainya I've done my sentence but committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my sentence but kicked in my bed But I've come true And I've come on, 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 on We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losing Cause we are the champions Of the world I've taken my bows I've taken my bows And my curtain calls You brought me fame and fortune and everything that goes I thank you all But it's been no bed of roses No pleasure cruel I consider it a challenge Before the world you might raise And I ain't gonna lose And I ain't gonna lose And I ain't gonna lose We are the champions My friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losing Cause we are the champions All the world Target lulusan atau output SMA Pool Day Adalah pertama mereka bisa memahami Dasar-dasar keislaman dan tawhid Kepada Allah SWT Kedua mereka mampu menjalankan Syaringat Islam atau ubudiah Secara baik dan benar Sebagai bekal mereka melanjutkan selanjutnya Kemudian juga kita memprogramkan bahwa Ketika keluar dari SMA Pool Day Al-Muhajir ini Mereka pasih dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar Untuk sisi tahfidnya Kita memprogramkan bahwa selama 3 tahun Di SMA Pool Day Al-Muhajir ini Mereka hafal minimal 2 juz Al-Quran Yaitu juz 30 dan 1 adalah juz pilihan Bisa juz 1, juz 29 dan juz 27 Nah kemudian Target-target yang lainnya Yang diharapan adalah Dari sisi akademisnya Mereka 100% lulus ujian nasional Dan outputnya juga bisa diterima di sekolah-sekolah SMA atau ALIA atau SMK unggulan Khususnya di Kabupaten Purwakarta Dan umumnya di tempat yang lain Satu rata, satu isi Satu isimu hajir Berilah sekretawan Mulai Ingatlah Ingatlah Satu isimu hajir Allah yang maha besi Mencintai Orang-orang yang besi Bukan hanya slogan Bukan hanya hafalan Mari kita buktikan sekarang Mari mencintai Mari mencintai Nabi Sosok kesinan suci Yang selalu mengajarkan Untuk jaga kebersihan Untuk jaga kebersihan Itu aja Islam Yang harus Diamatkan Ayo kita Kerjakan Dan saling Dan saling Mengingatkan Marilah Semua Jadilah Terhadap Karena kita Nyatin Pasti bisa Marilah Semua Jadilah Keladan Karena kita Nyatin Pasti bisa Jadilah Semua 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 Semua